Pun juga benjolan dalam hidung Hidung jadi mampet Kenapa bisa begini? Setelah yang satu ini Yai 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 Kembali lagi dengan Kak Yai Flu, orang lebih mengenalnya Dengan istilah pilek nih geng Nah, flu atau pilek ini Adalah penyakit umum yang paling sering Dialamin oleh orang seluruh dunia nih Hidung tersembut adalah salah satu Dari gejala gangguan ini geng Jika gejala hidung tersembut ini Punya tetap kunjung hilang Maka sebaiknya harus waspada nih geng Hidung mampet juga Tidak selalu diakibatkan oleh adanya polip Tetapi ada lagi nih Faktor lain yang kemungkinan menjadi Penyebabnya geng, misalnya nih ya Setum hidung bengkok Pembengakan kelenjar gondok Kemudian tumor Nah, selain itu Ada biangkerok lainnya nih Yang sering menjadi penyebab hidung mampet ini Yaitu terjadinya Pembengkakan kongka hidung Atau dalam medisnya dikenal dengan Turbinet Hipertropi Nah, kongka hidung adalah Struktur alami di dalam hidung Yang memiliki selaput lendir Yang menutupi tulang tipis Di pinggir hidung Dalam rongga hidung Kongka ini bisa saja Membengkak nih geng Jadi bentuknya nih ya Menyerupai daging merah menonjol Pembengkakan pedat kongka ini Otomatis akan menyumbat saluran Atau jalur hidung ya geng Sehingga menyebabkan Dilak bersin Hidung gatel Mata berair dan gatel Sakit kepala Bahkan nih ya Sulit konsentrasi Apa yang harus dilakukan Jika kongkanya membengkak geng? Jika penyebab kongka adalah Infeksi hidung ya Misalnya terkena sinusitis Maka dokter biasanya akan memberikan Resep-resep seperti Obat anti alergi Dekongestan oral Bahkan nih ya Antibiotik jika diperlukan Kemudian biasanya juga dilakukan nih Cuci hidung dengan larutan garam isotermiteril Nah Jika pendekatan pengobatan ini ternyata kurang membuahkan hasil dalam mengurangi ukuran si turbinat hidung ini Maka jalan efektif lainnya yang bisa kita lakukan atau dokter lakukan nih yaitu Dengan melakukan operasi endoskopi minimalis invasif yang dapat mengecilkan ukuran si kongka Prosedur ini biasanya menggunakan alat nih yang bernama radiofrekuensi atau kita kenal dengan RF Nah metode RF ini adalah tidak memerlukan sayatan atau jahitan nih gengs Dan seringkali tidak memerlukan juga ya tampon pasca operasi Tetapi ternyata jika kongkanya terlalu besar Maka biasanya dokter spesialis THT akan menggunakan teknik pembedahan konvensional So, jika kita memiliki masalah sebagaimana yang kak ya tadi jelaskan ya Maka jangan ragu untuk segera mendatangi dokter THT kepercayaan kalian gengs Nah sekian video dari saya Dipersilakan untuk share menyebar luas kan video-video ini Agar membawa kebaikan bagi banyak orang Nantikan gengs video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih